Raffi Farid Ahmad, pria kelahiran Bandung, tanggal 17 Februari tahun 1987, atau yang lebih dikenal dengan Raffi Ahmad, adalah seorang aktor, pembawa acara, penyanyi, pengusaha, selebritas internet, dan produser asal Indonesia. Raffi Ahmad adalah putra sulung dari pasangan Munawar Ahmad yang keturunan Pakistan dan Emi Konita yang keturunan Sunda. Raffi Ahmad adalah anak sulung dari tiga bersaudara, kedua adik kandungnya adalah Syahnaz Sadikah dan Nisha Ahmad. Dalam tayangan video, Raffi Ahmad pernah mengatakan mengenai silsilah keluarganya dan ia dibesarkan dalam sebuah keluarga berdarah Pakistan yang diturunkan dari sang kakek. Meski berasal dari Bandung, Raffi Ahmad menghabiskan masa-masa sekolahnya di Bandung dan Jakarta. Raffi mengenyam pendidikan bangku sekolah dasar di SD Taruna Bakti Bandung dan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Bandung. Setelah lulus SMP, Raffi Ahmad hampir bersekolah di SMA Negeri 5 Bandung tetapi akhirnya Raffi masuk ke SMA Negeri 3 Jakarta. Namun, tak lama kemudian pindah ke SMA Negeri 16 Jakarta. Usai lulus SMA, ia mengenyam bangku kuliah di Universitas Paramadina dan Universitas Terbuka. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2014, Raffi Ahmad resmi mempersunting aktris Nagita Slavina. Saat itu, pernikahan keduanya mampu menyedot perhatian publik karena disiarkan secara langsung di salah satu televisi nasional Indonesia. Setahun kemudian, pada tanggal 15 Agustus tahun 2015, Raffi dan Nagita dikaruniai seorang bayi laki-laki yang diberi nama Raffatar Malik Ahmad. Dan enam tahun kemudian, pada tanggal 26 November tahun 2021, Raffi dan Nagita kembali dikaruniai seorang bayi laki-laki yang diberi nama Rayanza Malik Ahmad. Raffi Farid Ahmad, pria kelahiran Bandung, tanggal 17 Februari tahun 1987, atau yang lebih dikenal dengan Raffi Ahmad, adalah seorang aktor, pembawa acara, penyanyi, pengusaha, selebritas internet, dan produser asal Indonesia. Raffi Ahmad adalah putra sulung dari pasangan Munawar Ahmad yang keturunan Pakistan dan Emi Konita yang keturunan Sunda. Raffi Ahmad adalah anak sulung dari tiga bersaudara, kedua adik kandungnya adalah Syahnas Sadikah dan Nisha Ahmad. Dalam tayangan video, Raffi Ahmad pernah mengatakan mengenai silsilah keluarganya, dan ia dibesarkan dalam sebuah keluarga berdarah Pakistan yang diturunkan dari sang kakek. Meski berasal dari Bandung, Raffi Ahmad menghabiskan masa-masa sekolahnya di Bandung dan Jakarta. Raffi mengenyam pendidikan bangku sekolah dasar di SD Taruna Bakti Bandung dan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Bandung. Setelah lulus SMP, Raffi Ahmad hampir bersekolah di SMA Negeri 5 Bandung, tetapi akhirnya Raffi masuk ke SMA Negeri 3 Jakarta. Namun, tak lama kemudian pindah ke SMA Negeri 16 Jakarta. Usai lulus SMA, ia mengenyam bangku kuliah di Universitas Paramadina dan Universitas Terbuka. Pada tanggal 17 Oktober tahun 2014, Raffi Ahmad resmi mempersunting aktris Nagita Slavina. Saat itu pernikahan keduanya mampu menyedot perhatian publik karena disiarkan secara langsung di salah satu televisi nasional Indonesia. Setahun kemudian, pada tanggal 15 Agustus tahun 2015, Raffi dan Nagita dikaruniai seorang bayi laki-laki yang diberi nama Rafathar Malik Ahmad. Dan enam tahun kemudian, pada tanggal 26 November 2021, Raffi dan Nagita kembali dikaruniai seorang bayi laki-laki yang diberi nama Rayanza Malik Ahmad. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.